selamat siang sahabat pardatani berjumpa lagi dengan kami pardatani kembali kita mengupload video tentang pembibitan kol atau pembibitan kubis jadi pada sore hari ini kita menaburkan tai kambing terhadap bibit atau benih yang sudah kita tabur jadi teman-teman saya perlihatkan disini ini garis ini garis atau semacam seperti bedengan kecil yang ada di bedengan kubis ini garis sudah ditaburkan dengan bibit kol atau kubis jadi ini yang semacam warna ini warna merah jambu ini ada benih-benih warna merah jambu ini warna pink itu adalah bibit kubis yang sudah ditaburkan sudah ditaburkan dan kita tutupi dengan tai kambing nah ini tai kambing yang sudah kering kita taburkan di atasnya sebagai pupu untuk membantu pertumbuhan kubis agar lebih subur jadi seperti inilah proses pembibitan pada kubis agar kita bisa mendapatkan agar kita bisa mendapatkan bibit unggul ya jadi kita biasanya menggunakan tai kambing atau kalau tidak ada jika tidak ada tai kambing kita bisa menggunakan tai ayam sebagai alternatif tapi kalau ada tai kambing mending pakai tai kambing lebih bagus ya tapi kalau teman-teman punya tai ayam di daerah kalian di daerah teman-teman bisa juga menggunakan tai ayam ya jadi seperti inilah ya kemudian ini yang sudah ditutupi itu sudah ditaburi semua kita sudah melakukan pembibikan dari tadi pagi ini sisanya tinggal ditaburkan di atas benih yang sudah kita hamparkan atau disemai di garis-garis yang sudah kita bikin nah ini semacam ini ya jadi garis yang kita sudah bikin ini ini sudah ditaburkan benih ya ada disini benih yang warna pink warna merah jambu jadi sebagai info teman-teman sahabat Pardatamni kita ini menggunakan bibit green nova ya green nova kenapa kita menggunakan bibit green nova karena kebetulan disini tempat kita itu adalah dataran tinggi dan memang bibit green nova itu cocok untuk di dataran tinggi teman-teman ya ya jadi untuk penggunaan bibit silahkan teman-teman memilih bibit yang sesuai di daerah teman-teman terutama teman-teman yang berada di taran rendah saya sarankan jangan memakai bibit green nova ya cari bibit yang lain yang cocok dengan dataran rendah tapi kalau di dataran tinggi teman-teman bisa menggunakan bibit green nova nah untuk satu bungkus bibit green nova itu jika dilakukan penyamaian seperti ini insyaallah bisa dapat sekitar 3000 bibit ya teman-teman ya satu bungkus satu bungkus bibit green nova itu bisa kita dapatkan sekitar 3000 bibit ya pak ya kurang lebih seperti itu jika bibitnya tumbuh semua atau bandingnya tumbuh semuanya oke teman-teman nah kemudian sebagai info sebagai tambahan jadi ketika teman-teman ingin melakukan pembibitan atau mendapatkan bibit unggul usahakan untuk pembuatan bedengannya itu digali dulu teman-teman ya baru digemburkan seperti ini sepacang dicaca teman-teman ya ini ini sudah digali kemudian dicaca seperti ini seperti habis disanggrei teman-teman ya ini nanti setelah ini kita tutupnya menggunakan interval teman-teman agar ketika hujan bani tidak lari atau tidak tidak terkena air hujan agar penguapan terhadap bani itu bisa lebih panas dan bisa lebih cepat tumbuhnya teman-teman ya kurang lebih seperti itu baris 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 ya jadi yang di ember ini adalah teh kambing teman-teman ya teh kambing yang sudah kering jadi teman-teman bisa menggunakan teh kambing yang sudah kering jangan menggunakan yang masih basah karena di samping tangan teman-teman kotor itu juga tidak bagus untuk pembibitan ya jadi ini teman kita juga paruan satu dia sudah melakukan pembibitan yang samping kanan ini dia sudah menaburkan bani dan menutupinya menggunakan teh kambing ya tinggal sisa sekitar 1 beden nah setelah ditaburi bani ditutupi menggunakan teh kambing kita lakukan penyiramannya teman-teman ya jadi penyiramannya kita menggunakan tangki seperti ini disemprot saja teman-teman ya jangan juga terlalu kancang jadi bani yang sudah ditabur tidak terlalu tidak terhambur kembali ya jadi cukup yang ditanami itu yang disemprot itu yang disiram itu cukup yang ditutup menggunakan teh kambing teman-teman ya jadi tanahnya tidak usah disemprot cukup yang sudah ditutupi menggunakan teh kambing nah caranya seperti ini jadi kurang lebih seperti ini teman-temannya untuk mendapatkan bibit unggul karena kemarin banyak yang request katanya untuk penyemprotan dan pemupukan itu mereka sudah tahu tetapi mereka bertanya bagaimana cara mendapatkan bibit unggul agar kol bisa tumbuh maksimal dan kol bisa panen secara maksimal oke teman-teman bagi teman-teman yang belum berlangganan dengan channel kami silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami sahabat Pardatani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh